Monumen Replika Kaqbah di Masjid Syekh Usman, Tungkal kini menjadi primadona bagi masyarakat Tanja Barat. Sebab bagaimana tidak, sejak selesai dibangun pada akhir tahun 2022 lalu, tak hayal Monumen Replika Kaqbah silih berganti, dikunjungi masyarakat untuk sekedar bersuapoto. Meski dianggarkan cukup fantastis sebesar 1,2 miliar dalam pembangunan Replika Kaqbah di Masjid Syekh Usman, namun Replika Kaqbah yang telah dibangun ini justru sangat disambut baik bagi masyarakat Tanja Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal. Hal ini seperti diungkapkan Linda Ia bersama teman sejawatnya, baru perdana datang untuk melihat Replika Kaqbah tersebut, sebab Replika Kaqbah yang ada saat ini sebagai wisata religi dan kebanggaan masyarakat Tanja Barat. Dibaratkan seakan terasa berada di Mekah Madinah untuk melihat Kaqbah secara langsung, meski hanya Replika Kaqbah, namun ia patut bersyukur dapat bersuapoto seakan sedang berada di Mekah Madinah. Ia berharap ke depan selain Replika Kaqbah juga dibuat teman-teman kecil di samping Replika Kaqbah, sehingga terlihat asri dan nyaman saat berada di Replika Kaqbah. Menurut kami lah, masyarakat Tungkal, sejak di Cek Usman ini didirikan, masyarakat Kuala Tungkal antusias sekali datang ke sini untuk melihat bangunannya yang unik kan, beda dari musik yang lain. Kaqbah ini baru ini, kami pertama kali ini baru ke sini nih. Sudah gak terlambat kali ini, yang lain sudah ke sini. Selain Linda, ungkapan serupa juga dikatakan Sophia. Sejak adanya Replika Kaqbah, ia kerap sering datang untuk sekedar bersuapoto, baik bersama keluarga maupun teman sejawat. Karena ia selaku masyarakat Tanjap Barat cukup bangga adanya Replika Kaqbah. Sebab di antara kebupaten dalam kota Provinsi Jambi, baru Tanjap Barat yang ada Replika Kaqbah. Setelah itu juga sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan manasik haji. Replika Kaqbah ini sebagai tempat untuk berfoto kita. Selfie ya. Dan kalau kita lagi ada pembelajaran seperti... Manasik. Bisa di sini. Bisa di sini. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!